Tes, tes Tes, tes Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu Ya ini murni adalah analisa saya pribadi Nah jadi silahkan untuk teman-teman analisa ulang kembali Karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing Nah untuk hari ini saya akan bahas saham-saham yang relate ke saham-saham teknologi teman-teman ya Jadi akan ada beberapa saham yang baru saya bahas hari ini Buat teman-teman yang tertarik untuk trading saham-saham tech, stay tune teman-teman ya Pertama kita bahas IHSG IHSG hari ini terkoreksi ya 0,23% ditutup di level 6696 Nah seminggu terakhir Foreign out lumayan ya Sekitaran 1,7 triliun Dan mayoritas saham yang dijual foreign itu saham-saham big caps Oke Nah So far IHSG itu bergerak sesuai dengan analisa Terakhir kita bahas IHSG itu kalau salah ya Selasa atau Rabu Ya lupa saya selasa atau Rabu ya terakhir kali saya bahas IHSG Yang Dimana view kita waktu itu IHSG akan cenderung untuk Koneksi dan ya So far Analisa kita tepat Dan saham-saham yang kita bahas pun So far masih oke teman-teman ya Cuma satu yang fail Yaitu Bank Bank udah seharusnya teman-teman Cut loss ya Buat teman-teman yang ikut Nah Selain itu saham-saham yang kita bahas Seminggu terakhir itu Rata-rata masih Masih oke Masih bergerak sesuai dengan analisa kita Teman-teman ya Dan bahkan ada Beberapa saham yang udah terbang Seperti Bola yang hari ini udah mulai Take off Saham yang baru masuk area beli Kemudian Ada beberapa lah Saham-saham yang kita bahas sebelumnya itu udah cuan Lumayan gede ya Salah satu contoh ya Ada auto Ada DRMA Itu udah Udah cuannya udah lumayan gede Teman-teman ya Buat teman-teman ya Ikut dari awal Nah Keputusan The Fed Hasil dari VOMC Itu The Fed Untuk Bulan ini Stop menaikkan suku bunga Teman-teman ya Stop untuk menaikkan suku bunga Tapi Untuk bulan-bulan ke depan Masih ada potensi The Fed akan kembali menaikkan suku bunga Tergantung Inflansi berikutnya Jadi Sentimen itu Menurut saya Sedikit Mempengaruhi harga saham Teman-teman ya Ya Karena Kita tahu Kita tahu sendiri Cina kan Memotong suku bunga Ya Nah banyak Pengamat Ekonomi Berharap Amerika juga Motong suku bunga Tapi ternyata tidak Jadi itu Menurut saya Sedikit berpengaruh Terhadap Pergerakan Saham Dan Kriptokoransi Responnya Udah terjadi Tiga kenal terakhir Itu udah ada Responnya Dan Respon IHSG Menurut saya Cukup Bagus Untuk itu Saham-saham teknologi Malah Rebound Tiga hari terakhir Malah rebound Dan Kalau kita perhatikan IHSG Ini menurut saya Cukup menarik Tiga kenal terakhir Itu Kelihatan IHSG Ada perlawanan Kalau teman-teman Perhatikan lebih detail Ini Tiga kenal terakhir Selalu ada ekor Yang panjang Di bawah Ini menandakan Kalau Indeks Ada perlawanan Yang cukup kuat So I hope Harapan saya Ini minggu depan IHSG Udah mulai Rebound kembali Dan Break dari Resis 6760an Jadi Yang akan menjadi Pick Saham-saham Yang menarik Menurut saya Saham-saham teknologi Yang untuk Pergerakan jangka pendeknya Oke Nah itu Analisa singkat saya Untuk IHSG Kemudian Untuk saham Yang pertama Yang mau saya bahas Yaitu Arto Arto dan Goto Akan saya bahas lagi Hari ini Pertama saya membahas Arto dulu Membang digital itu Udah mulai Menarik Teman-teman Nah Arto Arto Terakhir kali Kita bahas Kalau masalah Di sini Teman-teman Posisinya Di kental video ini Jumat 9 Juni 2023 Yang dimana Waktu itu View saya Arto akan Koreksi Dan Ini Koreksi ke Support pertama Teman-teman Nah Jadi untuk Sekarang Bagaimana Arto Ini udah Fix ya Udah Confirm Nutup gap Di 2.900 Nah Buat teman-teman Yang mau beli Pembelian pertama Di harga sekarang Oke Teman-teman Untuk beli Di harga sekarang Itu pembelian pertama Kemudian Pembelian berikutnya Yaitu ada Di 2.500 Ini Resnya Cukup lebar So Arthur Posi Teman-teman Kalau Teman-teman Mau Nyicil Cicil Pelahan Ke bawah Sampai 2.500 Itu kan Jaraknya Jauh Teman-teman Ini jaraknya Jauh Jadi Harus dengan Money management Yang benar-benar Bagus Dikit-dikit Dikit-dikit Di sini Sedikit Di harga sekarang Sedikit Kemudian turun Lagi Entry lagi Sedikit Di 2.500 Teman-teman Boleh Dengan Dananya Agak gede Nah Kalau Teman-teman Mau Masuk Semuanya Di harga Sekarang Spare Cash 3-4% Kalau Sudah 3-4% Teman-teman Bisa Sedar Untuk Exit Menurut Saya Arto Lumayan Oke Kalau Di sini Dia bisa Rebound 3-4% 3-4% 3-4% 3-4% 3-4% Most likely Bisa Kesentuh Oleh Arto Jadi Arto Bisa Teman-teman Pertimbangkan Untuk Entry Teman-teman Kemudian Berikutnya Ada Goto Nah Goto Juga Minggu lalu Kita bahas Teman-teman Sama Dengan Arto Tadi Goto Minggu lalu Kita bahas Di sini Jumat 9 Juni 2023 Yang dimana Waktu itu Kita sarankan Beli Di sini Di box Kuning Ini Nah Ini Masih di Areal Beli Masih di Areal Beli Sokala Teman-teman Masih Tertarik Untuk Goto Menurut Saya Boleh-boleh Aja Buat teman-teman Spekulasi Di Goto Kalau Seandainya Dia jebol Dari 114 Teman-teman Bisa Consider Untuk Exit Jadi Goto Ini Masih Sama Teman-teman Yang Masih Menarik Kalau Menurut Saya Dia Masih Bertahan Di Atas Garis Trend Leng Pendek Jadi Goto Menurut Saya Masih Oke Buat Teman-teman Yang Mau Akumulasi Kalau Analisa Saya Benar Kalau Analisa Saya Benar Ini Goto Akan Kembali Mencoba Untuk Break 130 Jadi Goto Di harga Sekarang Bisa Untuk Pertimbangkan Exit Harisnya Lumayan Kecil Dengan Potensial Reward Yang Lumayan Gede Teman-teman Jadi Goto Untuk Trading Spekulasi Di harga Sekarang Menurut Saya Sudah Oke Tapi Dengan Porsi Yang Teman-teman Atur Sendiri Karena Goto Itu Volatilitas Kenceng Banget Jadi Porsinya Teman-teman Atur Sendiri Oke So Itu Untuk Goto Goto Juga Salah Satu Taham Yang Bisa Teman-teman Pertimbangkan Kemudian Ada Bukalapak Bukalapak Hari ini Pergerakannya Cukup Menarik Teman-teman Ini Setelah Sekian Lama Ini Baru Pertama Kali Kita Bahas Oke Bukalapak Kita Bahas Tari Segi Trend Ini Jelas Trend Trend Masih Turun Trend Masih Turun Dan Menariknya Goto Hari ini Break 2 Apa namanya Break Resist Teman-teman Break 2 Pattern Sekaligus Kalau kita Tarik Garis Downtrend Ini Ada Pattern Falling Wage Yang Dibreak Oleh Bukalapak Bukalapak Dan breaknya Juga Valid Teman-teman Dengan Volume Yang Gede Jadi Bukalapak Menurut saya Cukup Menarik Ya Buat Teman-teman Perhatikan Sorry Teman-teman Nah Selain Pattern Falling Wage Yang Dibreak Oleh Bukalapak Disini Juga Ada Pattern Pattern Sorry Cappen Handle Teman-teman Ini Capp Ini Handle Nah Bukalapak Confirm Ini break Dengan volume Yang gede Jadi Bukalapak Menurut saya Cukup Menarik ya Buat teman-teman Perhatikan Selain Dua saham Tadi Nah Target Dari Kenaikan Bukalapak Itu Ada Dari 240 Disini Juga Ada Resis Yang Dimana Kalau Bukalapak Lewat Dari 240 Menurut saya Berpotensi Untuk Menjauh Dari Apa Namanya Dari Sini Teman-teman 260 Itu Potensi Kesentuh Kalau Seandainya Bukalapak Mampu Lewat Dari 240 Jadi Untuk Area Beli Dimana Untuk Area Beli Saya Prepare Disini 220 Sampai 206 Ini Range Cukup Lebar Jadi Teman-teman Kalau Mau Trading Di Bukalapak Seandainya Dia Koreksi Sini Kalau Koreksi Volumenya Kecil Teman-teman Bisa Entry Di Sini Di Area Ini 220 Sampai 206 Kalau Seandainya Bukalapak Turun Lanjut Turun Jebol 206 Teman-teman Bisa Consider Exit Cut Loss Nah Seandainya Teman-teman Disini Baru Entry Sedikit Saja Kemudian Dia Jebol 206 Teman-teman Masih Boleh Call Kemudian Perhatikan Support Terendah Di 196 Oke Di Cut Loss Itu Tergantung Kita Ruginya Udah Berapa Bukan Tergantung Persenan Oke Itu Untuk Bukalapak Jadi Tiga Saham Tadi Menurut saya Cukup Menarik Untuk Diperhatikan Yaitu Arto Goto Dan Bukalapak Nah Kemudian Berikutnya Ada Emtek Group Yang Juga Menarik Emtek Emtek Group Itu Ada Apa Yang pertama Ada MTK SCMA Same Itu Masuk Ke Emtek Group Nah Saya Mau bahas Satu Wajah Hari ini Yaitu Emtek Same Udah Pernah Saya Bahas SCMA Belum Ya Mungkin Next Kita Bahas SCMA Juga Nah Emtek Hari ini Naik 12% Teman-teman Dengan Candle Full Marubosu Volumenya Gede Ini Menarik Ya Ini Menarik Dan Kalau Kita Perhatikan Hari ini Ada Pattern Imported Head & Shoulders Yang Dibreak Oleh MTK Ini Shoulders Kiri Ini Head Dan Ini Shoulders Kanan Ada Invertor Head & Shoulders Yang Dibreak Dan Break Dengan Volume Valid Teman-teman Ini Volumenya Gede Candlenya Full Marubosu Jadi MTK Menurut Saya Menarik Teman-teman Ini Menarik Kalau Seandainya Dia Koreksi Low Volume Bisa Teman-teman Manfaatkan Untuk Beli Belinya Dimana Saya Kasih Box 2 40 Sampai 675 Itu Areal-areal Beli Yang Menurut Saya Menarik Untuk Teman-teman Yang Tertarik Untuk Beli MTK MTK Resis Terdekatnya Ada Di 855 Yang Dimana Ini Potensial Untuk Kesentuh Untuk Minggu Depan Ada Dua Potensi Pergerakan MTK Either Dia Naik Dulu Ke 850 And Koreksi Atau Dia Koreksi Dulu Baru Naik Ke 850 Jadi MTK Salah Satu saham Yang Menurut Saya Cukup Menarik Dan Salah Satu saham Yang Layak Buat Teman-teman Perhatikan Oke And Berikutnya Ada Bank Digital BNBA BNBA Juga Menurut Saya Menarik Teman-teman Menarik Kemarin Dia Naik Lumayan Tinggi Volumenya Gede Dan Hari Ini Dia Koreksi Dengan Volume Yang Kecil Itu Yang Membuat Saya Tertarik Di BNBA Nah Cuma BNBA Ini Supportnya Masih Jauh Jadi Minggu Depan Teman-teman Harus Nunggu Dulu Dia Koreksi Atau Kalau Misalnya Dia Gak Korek Kalau Misalnya Gak Gak Ada Koreksi Lanjutan Dia Konsolidasi Sebentar Teman-teman Bisa Consider Untuk Entry Juga Tapi Dengan Porsi Yang Kecil Nah BNBA Kalau Kita Gambar Support Ada Dua Support Yang Menarik Teman-teman Yang Pertama Disini Di 730 Support Pertama Itu Di 730 Yang Dimana Hari Ini Sempat Kesentuh And Dia Rebound Hari Ini Loss Titik Terendah Dari BNBA Di 735 Hari Ini Dia Sempat Nyetuh Support And Ditarik Close Di 785 Ini Support Pertama Kemudian Support Kedua Itu Ada Di Sini 650 Nah Dari Harga Sekarang Kedua Support Ini Itu Lumayan Jauh Teman-teman Itu Lumayan Jauh Jadi Kondisikan Kalau teman-teman Mau Trading Di Saham Ini Semisal Teman-teman Punya Cash 10 Juta Mau Masuk Saham Ini Kalau Seandainya Teman-teman Entry Sekarang 10 Juta And Dia Turun Dulu Sampai 650 Kan Loss Nya Gede Teman-teman Loss Nya Gede Jadi Nggak Work it Kalau menurut Saya Nah Strateginya Adalah Pecah Areal Beli Teman-teman Di Harga Sekarang Itu Teman-teman Bisa Entry Maybe 2 Juta Dulu And Dan Kalau Dia Turun Lagi Entry Lagi 3 Juta Sampai 650 Teman-teman Bisa Entry 5 Juta Semakin Kebawah Semakin Di Perbesar Menurut Saya sih Ini BNBA Cukup Menarik Cukup layak Buat Teman-teman Perhatikan Di Dua Support Ini Adalah Areal Areal Beli Teman-teman Dengan Harapan Dengan Harapan Ini BNBA Bisa Naik Sampai 1050 Next Resist Itu Ada 1050 Yang Dimana Ini Potensial Untuk Kesentuh Kalau Menurut Saya Pribadi Oke So Itu BNBA Menurut Saya Cukup Menarik Teman-teman Pilih Haja Teman-teman Tertarik Dimana Itu Teman-teman Pilih Haja Dari Ke 5 Saham Tadi Nah Kemudian Yang Terakhir Ada Palem Ini Saham Yang Dulu Sering Saya Bahas Ini Saham Walaupun Palem Ini Sudah Sudah Dari Sudah Beralih Propresi Teman-teman Ini Sudah Masuk Ke Perusahaan Investasi Nah Palem Ini Pergerakannya Mirip-mirip Dengan BNBA Tadi Teman-teman Kemarin Itu Palem Naik Tinggi Sampai 680 Tepat Di M200 Kemudian Hari Ini Dia Koreksi Volumenya Kecil Jadi Mirip-mirip Dengan BNBA Tadi So Palem Ini Menurut Saya Cukup Menarik Cukup Menarik Buat Teman-teman Perhatikan Support Dimana Kita Pakai Candle Harian Oke Kita Ketemu Support Pertama Di 600 Kemudian Support Kedua Itu Ada Di 550 Kita Perbesar Oke Nah Untuk Palm Support Pertama Itu Ada Di Harga 600 Sampai 590 Jadi Kalau Teman-teman Mau Beli Di Harga Sekarang Menurut saya Itu Sudah Cukup Oke Ini Rensanya Cukup Lebar Dengan Titik Cut Loss Teman-teman Bisa Pasang Di Bawah 590 Kalau Seandainya Dia Sudah Jebol Dari 590 Teman-teman Bisa Consider Cut Loss Dengan Target Kemana Target Ke 750 Ini Ada Next Resisten Disini Oke Jadi Disini Teman-teman Bisa Beli Perlahan Sampai 600 Kalau Jebol 590 Teman-teman Bisa Consider Untuk Cut Loss Kalau Sandainya Jebol Kalau Sandainya Disini Rebound Dan Naik Menarik Teman-teman Risk To Reward Ratio Menarik Untuk Palm Jadi Apa namanya Itu ya Untuk Membahas Hari ini Ada Empat Saham Yang Baru-baru Saya Bahas Menurut Saya Juga Lumayan Menarik Nah Enam Saham Tadi Itu Relate Ke Teknologi Teman-teman Berkaitan Dengan Teknologi Jadi Kalau Teman-teman Seandainya Milih Maksimal Itu Dua Saham Selainnya Itu Diversify Ke saham-saham Property Menurut saya Masih Bagus Kemudian Saham-saham Seperti Cepin JPFA Consumers Itu Masih Masih Bagus Jangan Jangan Masuk Ke Satu Sektor Semuanya Harus Ada Diversify Supaya Kalau Nanti Sektor Itu Tiba-tiba Ngedown Masih Ada Saham Lain Yang Mungkin Saja Naik Teman-teman Sekian Untuk Pembahasan Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Selamat Malah